Sebelum kita lanjutkan perbincangan, Pemirsa, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah ada data penjualan retail Indonesia year on year di bulan Juli, kemudian ada deraca perdagangan Filipina di bulan Agustus, kemudian ada rapat IMF dan ada data mengenai tingkat pengangguran Inggris di bulan Agustus. Dari emiten Pemirsa, beberapa data seperti Bumi akan melangsungkan RUPS, kemudian AALI akan kum dividen tunai interim, berikut juga ada ASRA International, ada BRAM, SSMS akan kum dividen tunai interim, Rally DPS dividen tunai interim, berikut juga TB, itu dia pemirsa beberapa agenda emiten yang patut tanda cermati dan kita akan beralih pemirsa ke agenda khusus untuk pekan ini adalah Capital Market Summit and Expo 2022 yang akan berlangsung sejak Kamis 13 Oktober hingga Sabtu 15 Oktober. Ya, dan acara ini akan diisi dengan seminar, expo, career center, go public clinics, 360 virtual tour, entertainment, dan juga tentunya ada door price yang menarik ya. Nah, ini adalah sebagai wadah untuk para investor untuk lebih mengenal juga pasar modal dengan sejumlah agenda pemirsa ya yang bisa Anda cermati juga jadwalnya akan dimulai pada 13 Kamis ini ya, tanggal 13. Oke, dan kita akan langsung berbincang pagi hari ini bersama dengan Mas Nafan Haji Gustaw Utama Senior Investment Information Mirai Asset Sekuritas. Selamat pagi Mas Nafan, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Prisa, kabar saya baik, selamat pagi juga Mas Wiki. Apa kabar, kabar baik, terima kasih Mas Nafan sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama Mas Wiki. Langsung saja ya, Malaysia membuka keran ekspornya lagi ke sejumlah negara termasuk Singapura yang memiliki permintaan paling tinggi terhadap Malaysia dan sempat Singapura mengganti Malaysia dengan Indonesia karena sejak Juni lalu kan Malaysia menutup keran ekspornya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Nah, sejauh mana ini akan menjadi sentimen untuk sektor pakan ternak atau unggas di tanah air ada kurang lebih empat ya, ada SIPD, kemudian ada Cepin, ada Java dan juga ada mine di tengah inflasi yang juga lagi tinggi. Mas Nafan. Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya kalau untuk kinerja secara top line ya daripada masing-masing emiten, memang in general mengalami growth ya. Tapi di sisi lain, dari sisi bottom line itu tentunya mengalami penurunan kinerja ya, pertumbuhan. Misalnya saja untuk Java saja ini mengalami penurunan kinerja bottom line di 27,9 persen, kemudian juga untuk Cepin ini mengalami penurunan kinerja bottom line di sebesar 14,7 persen, bahkan ini misalnya ini mine dari sebelumnya berhasil mencatatkan laba bersih ini pada akhirnya pada portal kedua tahun ini ini mencatatkan net loss gitu ya, sehingga memang kalau kita akuti kalau secara domestik memang kebutuhan untuk kumbas ini masih mengalami kondisi oversupply, kemudian juga di sisi lain juga belum lagi harga daripada pakan ternak ini mengalami penaikan, misalnya dari harga jagung, kemudian juga dari harga soybean ya. Sementara itu juga di sisi lain pemerintah masih belum berakan kontrol ya dalam hal kaling, sehingga memang kedepannya kondisi oversupply memang masih menjadi sentimen ya bagi emiten-emiten di sektor unggas. Belum lagi juga kalau kita melihat tren kenaikan inflasi di tanah air memang berjalan dengan begitu persistence ya hingga kuartal mendatang, begitu sehingga memang kita proyeksikan bahwasannya untuk di sektor komodi, maksudnya sektor unggas ya sebagai bagian daripada konsumen primar ini masih memberikan rating neutral. Belum lagi juga kalau dari sisi ekspor, kita melihat bahwasannya pasar unggas di Malaysia sudah mulai menunjukkan kondisi oversupply sehingga kembali membuka kerana ekspor ke Singapura, maka otomatis terjadi kompetisi begitu ya. Tapi memang meskipun demikian bagi investor yang melihat hal tersebut memang lebih baik mencermati emiten-emiten yang memiliki basis bisnis yang kuat ya. Misalnya, misalnya JAPFA, kemudian juga ada step-in begitu ya karena memang kalau dilihat dari kinerja walaupun mengalami penurunan pertumbuhan ya dari sisi bottom line tapi masih sustainable ya kalau menurut saya dalam rangka menghadapi sentimen-sentimen yang menjadi penghambat begitu ya bagi emiten-emiten tersebut. Oke. Artinya memang kalaupun ingin mencermati saham-saham berbasis poultry, dicermati perusahaan ataupun emiten yang secara fundamental tetap baik walaupun memang secara kondisi apakah itu market domestik ataupun global, ada indikator-indikator yang membuat pendapatan emiten berbasis poultry ini akan tergerus begitu ya Mas Navan ya? Sebenarnya sih pendapatan masih tergolong stabil ya, cuma untuk kondisi bottom line ini yang mesti perlu ada mitigasi ya kalau menurut saya seperti itu. Oke, bagaimana dengan laba bersih cepin semester 2021-2022 ini yang mencapai 2,42 triliun turun, 14,48 persen. Mungkin pendapatannya masih oke tapi laba bersihnya ini turun. Apakah untuk bisa berinvestasi di emiten-emiten pakan ternak sebaiknya tunggu laporan kinerja kuartal ketiga? Oke. Sebenarnya kalau misalkan jika dari sisi fundamental ya memang kita akui bahwasannya para pelaku investor pastinya akan lebih cenderung menanti kinerja laporan keuangan di kuartal ketiga tahun ini. Tapi meskipun demikian kalau misalkan kita melihat dari secara komparasi ya ini cepin saja hanya mengalami kinerja penurunan laba bersih yang lebih rendah begitu ya dibandingkan dengan other peers yaitu hanya 14,7 persen bandingkan dengan misalnya Java misalnya 27,9 persen mengalami penurunan kinerja laba bersih. Oke artinya cepin jauh lebih baik dibandingkan dengan emiten lainnya? Ya misalnya seperti itu. Walaupun kalau misalkan jika kita melihat dari sisi PI ini misalnya ini kalau dilihat dari sisi PI memang saya akui cepin ini terdapat 18,4 ya untuk PI. Jadi memang sebenarnya sih sebenarnya sih ini ya kalau bagi sisi fundamental masih belum cukup menarik ya. Tapi kalau misalkan untuk Java ini PI-nya juga termasuk lebih menarik gitu ya misalkan dengan cepin ya ini di 7,6 kali gitu ya. Jadi memang secara fundamental itu menarik. Sementara itu kalau misalkan jika bagi dari sisi analisa teknikal ini tentunya para pelaku pasar mencermati price action ya daripada kondisi pergerakan harga saham masing-masing emiten berbasis unggas. Baik itu cepin dan japa ini kebetulan meskipun mengalami koreksi ya koreksi pergerakan trend dalam jangka pendek begitu kan. Tapi kan kalau untuk pergerakan candlestick terakhir ini misalnya cepin membentuk pola morning star candlestick pattern. Kemudian juga kalau japa ini itu membentuk pola wizard bottom candlestick pattern. Sebenarnya sih kalau secara teoritis ini mulai terjadi akumulasi beli gitu ya pada pergerakan harga saham tersebut. Mungkin sambil menanti kinerja laporan keuangan kuartal ketiga terus juga sebenarnya di sisi lain sebelum mengalami koreksi itu kan pergerakan harga cepin maupun juga Java ini kan memang ini ya mengalami penaikan harga saham karena menurut saya memang hal ini ditopang oleh adanya momentum pembelian ekonomi domestik yang tentunya ini memberikan optimisme bagi para pelaku investor untuk akumulasi begitu. Kalau berbicara mengenai pakan ternak Anda lebih menjagokan cepin dan juga Java tapi secara keseluruhan sektornya menurut Anda masih netral gitu ya? Masih neutral betul.